Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Alex Setia Budi Channel Pada kali ini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi Menjelang syahadahnya putri tercinta Rasulullah Sayyidah Fatima Az-Zahra Yang dimana sebelum wafatnya Sayyidah Fatima Az-Zahra Terjadi banyak peristiwa yang menyayat hati beliau Sehingga dalam pesan terakhirnya Sayyidah Fatima Az-Zahra Tidak ingin orang yang beliau benci melayatinya Bahkan beliau dimakamkan pada malam hari secara diam-diam Yang hanya dihadiri oleh beberapa orang yang beliau ridhoi Yah sobat semua Padahal dalam banyak hadis menyebutkan bahwa Kemarahan Fatima adalah kemarahan Nabi Dan keridoan Fatima adalah keridoan Nabi Salamu'ahu alaihi wa alihi wa salam Yah sobat semua Berikut ini saya akan merangkum beberapa peristiwa yang terjadi Menjelang wafatnya Sayyidah Fatima Az-Zahra Penentangan Fatima dengan keputusan musyawarah Saqifah Setelah pembentukan syurah Saqifah Dan pembayatan sahabat kepada Abu Bakar sebagai khalifah Sayyidah Fatima, Imam Ali dan sejumlah sahabat seperti Talha dan Zubair Menentang tindakan para sahabat ini Sebab dalam peristiwa Khadirhum Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan bahwa Imam Ali bin Abi Talib sebagai penggantinya yang sah Berdasarkan beberapa keterangan sejarah Sayyidah Fatima bersama Imam Ali Mendatangi rumah-rumah sahabat dan mencari dukungan kepada mereka Dalam menjawab permintaan Sayyidah Fatima ini Mereka menyatakan Andai kata permintaan ini terjadi sebelum mereka Membayat Abu Bakar Maka mereka akan mendukung kekhalifahan Imam Ali bin Abi Talib Ya sobat semua Sayyidah Fatima al-Zahra Pasca peristiwa Saqifah Beliau banyak melakukan penentangan yang ditampakkan terhadap Apa yang dihasilkan Dewan Syurah ini Dan menyatakan sebagai pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hal yang paling menonjol dari keberatan-keberatan ini Adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Sayyidah Fatima Saat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengambilan bayat secara paksa Dari Imam Ali bin Abi Talib dan pengepungan rumahnya Juga ada sebuah khotbah yang dikenal sebagai khotbah Fadakiyah Yang disampaikan oleh Sayyidah Fatima al-Zahra Di Masjid Madinah Menurut laporan dan keterangan historis Sayyidah Fatima al-Zahra Mengungkapkan peristiwa Saqifah di hari-hari terakhir sakitnya Dalam sebuah percakapan Ketika para perempuan muhajirin dan ansur datang mengunjunginya Dan menganggap hal itu sebagai hal yang keluar dari perintah Nabi Allah Dan memberikan peringatan atas peristiwa itu Pada kerugian-kerugian yang akan menimpa masa depan Islam Peristiwa Fadak dan Khotbah Fadakiyah Peristiwa Fadak termasuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi wafat Dimana Abu Bakar mengambil Fadak dari tangan Sayyidah Fatima al-Zahra Abu Bakar dengan berdasarkan hadis Nabi Yang dikatakan bahwa perawi hadis tersebut hanya Abu Bakar saja Mengklaim bahwa para Nabi tidak meninggalkan warisan Namun Sayyidah Fatima memberikan jawaban bahwa Nabi sebelum wafat Telah memberikan Fadak kepadanya Dan ia membawakan dua orang saksi Yaitu Imam Ali bin Abi Talib dan Ummu Aiman Ya sobat semua Setelah Abu Bakar merampas dan menyita tanah Fadak dari tangan Sayyidah Fatima Untuk kepentingan kekholifanya Sayyidah Fatima al-Zahra menentang tindakan tersebut Sayyidah Fatima berdialog dengan Abu Bakar untuk mengambil kembali tanah Fadak Setelah Sayyidah Fatima mengajukan dalil dan bukti Pada akhirnya Abu Bakar dalam satu surat Mengakui bahwa tanah Fadak milik Sayyidah Fatima al-Zahra Selepas kejadian ini Umar bin Khattab mengambil surat tersebut dan merobeknya Karena Sayyidah Fatima tidak berhasil menarik kembali tanah Fadak miliknya Ia pergi ke Masjid Nabi dan menyampaikan khutbah yang dikenal sebagai khutbah Fadakiyah Kepada para sahabat Dan dalam khutbahnya itu Ia menyalahkan tindakan Abu Bakar dalam menyita Fadak dan merampas kekholifahan Dalam khutbah ini Sayyidah Fatima meyakini bahwa hasil tindakan-tindakan Abu Bakar Dan para pendukungnya adalah api neraka Membela Ali bin Abi Talib dan peristiwa penyerangan rumahnya Ibnu Abdir Rabbah dari ulama Ahlus Sunnah menulis Setelah Abu Bakar mengetahui kabar berkumpulnya orang-orang yang menentangnya di rumah Sayyidah Fatima Ia mengeluarkan perintah untuk menyerang ke sana Dan memubarkan barisan para penentangnya Kalau mereka bertahan maka harus berperang dengan mereka Umar bin Khattab disertai beberapa orang pergi ke rumah Sayyidah Fatima Dan meminta mereka untuk keluar rumah Lalu ia mengancam untuk membakar rumah itu Bila mereka tidak patuh pada perintahnya Umar disertai kelompok lain dari para penyerang Memasuki rumah Sayyidah Fatima Azharah dengan kasar Saat itu Sayyidah Fatima mengancam para penyerang itu Bahwa jika mereka tidak mau keluar dari rumah tersebut Maka akan diadukan kepada Allah SWT Oleh sebab itu para penyerang meninggalkan rumah itu Dan membawa semua orang yang berkumpul kecuali Ali bin Abi Talib Dan Bani Hashim ke masjid Supaya berbayat kepada Abu Bakar Setelah para penyerang mengambil bayat secara paksa Dari orang-orang yang membendengi rumah Sayyidah Fatima Mereka sekali lagi menyerbu rumah Sayyidah Fatima Dan membakar pintu rumahnya Untuk mengambil bayat juga dari Imam Ali bin Abi Talib Dan Bani Hashim Sayyidah Fatima yang berada di balik pintu Terluka akibat kobaran api dan dorongan Serta pendobrakan atas pintu rumahnya Yang dilakukan oleh Umar bin Khotob dan pengikutnya Dan peristiwa inilah yang menggugurkan bayi Sayyidah Fatima Yang dikandung dalam perutnya Dalam sebagian keterangan disebutkan Bahwa para pengikut Umar lah Atau yang dikenal sebagai Kunfuts Yang menjepit Sayyidah Fatima Di antara pintu dan dinding Dan menimpakan pintu ke Fatima Hingga tulang rusuknya patah Serta menendang perutnya Setelah kejadian ini Sayyidah Fatima Az-Zahra jatuh sakit Kemarahan Sayyidah Fatima Az-Zahra Kepada Abu Bakar dan Umar bin Khotob Tindakan dan perilaku kasar Abu Bakar dan Umar bin Khotob Terhadap Sayyidah Fatima dan Imam Ali bin Abi Talib Terkait Tanah Fadak dan kejadian pembaikan secara paksa Khalifah menuai kemarahan Sayyidah Fatima Az-Zahra Kepada Abu Bakar dan Umar Berdasarkan berbagai riwayat yang ada Setelah penyerangan Umar dan antek-anteknya Ke rumah Sayyidah Fatima Abu Bakar dan Umar bin Khotob Memutuskan untuk mendatangi rumah Sayyidah Fatima Guna meminta maaf Tetapi Sayyidah Fatima Tidak mengizinkan mereka masuk Akhirnya atas perantara Imam Ali Mereka bisa masuk ke rumah Sayyidah Fatima Az-Zahra Sayyidah Fatima dalam pertemuannya dengan mereka itu Menghadapkan wajahnya ke dinding Dan tidak menjawab salam mereka Setelah itu Sayyidah Fatima mengingatkan hadis Nabi Bahwa kesenangan dan kemarahan Nabi Bergantung pada kesenangan dan kemarahan Sayyidah Fatima Sayyidah Fatima Az-Zahra Berkata kepada Abu Bakar dan Umar bin Khotob Bahwa merekalah penyebab kemarahan Sayyidah Fatima Ya sobat semua Pada tahun 11 Hijriah Sayyidah Fatima Az-Zahra meninggal dunia Setelah beberapa waktu menahan sakit akibat berita jiwa dan raga Yang ditimpannya dalam suatu peristiwa pasca wafatnya Nabi Sebelum kesyahidannya Sayyidah Fatima Az-Zahra berwasiat supaya orang-orang yang pernah menjaliminya Dan membuatnya marah dan murka tidak datang menyolati Dan hadir dalam acara pemakamannya Oleh karenanya Ia berwasiat supaya acara pemakaman Dan penguburannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi Dan merahasiakan penguburannya Menurut ahli sejarah Imam Ali bin Abi Talib Dibantu oleh Asma binti Umais memandikan istrinya Dan Imam Ali bin Abi Talib Yang menyolati jenajah istrinya Selain Imam Ali bin Abi Talib Ada beberapa orang lagi yang ikut serta dalam menyolati Sayyidah Fatima Az-Zahra Terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah dan nama-nama mereka Sumber-sumber sejarah menyebutkan Imam Hasan, Imam Musen, Mikdad, Salman, Abu Zar, Ammar, Akhil, Zubair, Abdullah bin Mas'ud, dan Afadal bin Abbas Yang ikut serta dalam sholat itu Di saat yang sama para sejarawan dan penulis buku sejarah si'ah Sepakat bahwa Salman, Mikdad, Abu Zar, dan Ammar Termasuk dari mereka yang hadir pada acara tersebut Menurut sebagian peneliti Wasiat Sayyidah Fatima Supaya dimakamkan secara sembunyi-sembunyi Adalah sikap politiknya Yang terakhir dalam menentang sistem kekhalifahan Yah mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini Semoga dapat memberi wawasan baru kepada kita semua Dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bayt Rasul Akhirul kalam Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh